Jelas, jelas. Baik. Baik Bang Yuke, kita akan membahas pertandingan yang akan berlangsung nanti malam nih. Dari kacamata Anda, dari analisa Anda, seperti apa peluang Timnas Indonesia nanti malam? Ya, saya kira ini optimisme mempuncah ke seluruh negeri ya. Kita tahu bahwa keperhasilan kita mengambil satu poin di Arab Saudi itu sesuatu yang memotivasi. Ini energi bukan saja dari squad STI, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia, para pengamat juga saya pikir sepakat bahwa ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita konkretkan target 3 poin bisa kita ambil di GBK ini. Karena sekarang squad kita dalam situasi yang kondusif, full house tadi sempat disebutkan, Justin Hapner juga sudah kembali ke dalam squad setelah tidak bisa tampil di laga pertama. Kali ini pilihan STI menjadi lebih komprehensif untuk bisa meracik siapa-siapa saja yang akan diturunkan di laga pada malam hari ini ya. Dan saya kira formasi tadi yang dibuat oleh teman-teman dari berita satu sudah cukup beralasan ya. Karena kalau kita lihat dengan komposisi yang ada, sebagian besar itu merupakan pemain-pemain yang kemarin memberikan satu poin kita di Arab Saudi itu. Baik, kemudian Bung Yuke walaupun di satu sisi optimisme ini juga membunca seperti kata Anda kepada seluruh negeri, kepada seluruh masyarakat. Tapi jika kita bisa melihat lagi nih Bung Yuke kepada pertandingan antara Australia versus Bahrain. Secara statistik kan Australia menguasai permainan 72% dan sebelas tendangannya on target. Nah dari statistik ini, kira-kira apa yang bisa kita maksimalkan untuk dapat mencuri target tiga poin tadi? Ya, sebetulnya lawan-lawan kita memang baik itu Arab Saudi maupun sebentar lagi Australia. Memang pasti mereka akan tampil lebih inisiatif menyerangnya. Karena mereka punya kekuatan kualitas pemain, kemudian juga pengalaman mereka di level dunia. Itu membuat mereka tentu akan lebih berupaya bisa memetik gol cepat. Kalau kita berkaca dari pertandingan Australia melawan Bahrain, sebenarnya Australia itu kumpul segala-galanya. Ball position, kemudian kreatif changes, ya. Cuma mereka tidak beruntung karena di mid ke-77 mereka harus bermain dengan 10 orang. Kemudian mereka tidak konsentrasi di mid-mid akhir sehingga mereka kebobolan. Ya, itulah sepak bola ya. Apalagi di level seperti ini bukan selalu tim yang dominan ataupun tim yang mengendalikan permainan itu otomatis akan mengenangkan pertandingan. Tidak seperti itu. Mengingat bahwa ini turnamen. Turnamen itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal detail, hal-hal taktikal ya. Inilah yang saya kira menjadi peluang kita. Walaupun mungkin nanti secara permainan kita akan tampil dengan cara yang sama di event counter. Tapi kita tetap punya kesempatan untuk bisa memetik 30 poin. Sebetulnya juga itu bisa terjadi di Arab Saudi ya. Kalau kita nonton secara menyeluruh itu kita punya 2-3 kesempatan bagus untuk bisa membalikan keadaan sebetulnya. Cuma kita kurang klinis di depan. Ini yang saya kira menjadi PR bagi STI. Bagaimana caranya di lagam lawan Australia ini para pemainnya harus lebih garang lagi di depan gawang. Tidak menyanyiakan peluang gitu ya. Itu yang saya kira menjadi hal yang sangat penting. Kalau di lini pertahanan saya pikir kita sepakat ya. Kita sudah sangat solid, sangat compact, sangat disiplin gitu ya. Tinggal transisi saat counter itu. Kita harus benar-benar memanfaatkan momentum. Memanfaatkan setiap sedikit celah yang ada di pertahanan lawan. Untuk kita bisa memanfaatkan. Itu yang saya pikir harus jadi perhatian. Baik, jika untuk memanfaatkan momentum seperti kata Anda tadi. Bagaimana dengan posisi ataupun kekuatan di lini depan? Apakah perlu diganti atau dengan posisi yang saat ini sudah cukup maksimal sebenarnya? Saya sudah sering katakan memang sedikit kekurangan kita itu adalah kelengkapan ataupun artillery di depan ya. Kita hanya punya satu nomor 9 murni ya dalam konteks sebagai finisher itu rafael strike. Selebihnya itu pemain-pemain keturunan yang datang itu banyak pemain-pemain yang karakternya bertahan gitu loh. Jadi itu yang membuat mau tidak mau istilah harus bisa memaksimalkan lini kedua. Seperti Orak Namun yang kemarin membuat gol. Kemudian juga ada Witan Sulaiman ya. Nanti mungkin juga akan ditampilkan Marcelino. Jadi harus lebih maksimal lagi untuk menjadi istilahnya second liner yang produktif ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan penyerang tunggal sepertinya agak sulit. Apalagi Australia ini posturnya besar-besar. Mereka pasti akan bermain dengan physical game gitu ya. Dengan power game gitu. Jadi kita harus mengandalkan kecepatan para pemain-pemain flank kita untuk bisa masuk, menusuk dan memanfaatkan setiap peluang yang ada gitu. Baik, baik berarti intinya walaupun secara di atas kertas ya Australia terlihat lebih unggul tetapi peluang untuk Indonesia dapat meraih target 3 poin. Khususnya seperti yang Anda katakan masih terbuka luas ya. Apalagi dengan kekuatan lini belakang tadi yang Anda katakan sudah cukup baik tinggal lini depannya dimaksimalkan ya. Nah tetapi kita juga tahu nih Bung Yoke bahwa malam ini antusiasme dari masyarakat untuk dapat menyaksikan laga pada malam ini sangat tinggi terus bereskalasi. Stadion GBK pun akan dipenuhi lebih dari 80 ribu supporter merah putih. Nah menurut Anda apakah dengan kehadiran supporter Garuda untuk menyaksikan laga malam ini akan memberikan tekanan kepada permainan Australia atau seperti apa prediksi Anda? Ya kita harapkan seperti itu ya. Kita harapkan GBK malam hari ini menjadi neraka buat Australia. Sebaliknya menjadi energi besar ya. Kekuat ataupun booster buat para pemain kita agar hampir lebih all out gitu loh. Saya sangat percaya para pemain keturunan kita ini mereka sangat excited ya setiap kali berinteraksi dengan penonton kita di GBK tuh kelihatan sekali ya. Ekspresi mereka tuh happy sekali, senang sekali, bahagia sekali. Ini kan modal bagus ya. Sehingga bisa memotivasi mereka untuk tampil yang terbaik dengan versi yang terbaik buat memberikan kebahagiaan buat supporter kita. Jadi jangan sampai malah sebaliknya menjadi beban gitu. Tapi justru ini menjadi motivasi. Dan kita akan tunggu ya nanti bagaimana respon para pemain melihat kehadiran puluhan ribu supporter yang mungkin ini sangat langka sekali ya. Kita sangat jarang dari beberapa tahun sebelumnya GBK bisa dipenuhi oleh supporter secara all out gitu ya. Seperti laga nanti malam ini. Jadi saya pikir ini momentum yang sangat bagus ya untuk kita bisa mengambil kesempatan emas ini. Baik, berarti Anda menginginkan agar pengaruh kehadiran ribuan supporter puluhan ribu ini bisa menjadi energi besar ya bagi tim NAS dan bisa menjadi neraka atau tekanan bagi tim Australia dalam pertandingan malam ini. Tetapi jika kita lihat justru sebenarnya kalau Anda mengatakan tadi pemain naturalisasi sepertinya sangat antusias setiap bertanding untuk membawa nama tim NAS Garuda. Apakah ini juga sebenarnya mempunyai efek domino lain ya itu seperti tekanan untuk bisa tampil maksimal. Kemudian terakhir mungkin Bung Yuki prediksi skornya seperti apa untuk malam ini? Ya, saya harap mereka ini kan mayoritas dari Belanda ya. Jadi komunikasi mereka itu juga jadi salah satu hal yang penting membangun kemestri yang lebih cepat. Beradaptasi dengan keadaan tim dengan lebih cepat. Nah, kemudian mereka kalau kita lihat di dalam beberapa postingan dari official tim NAS itu kelihatan sekali mereka enjoy, relax ya Pak Tentang dengan Australia ini. Kemudian bercekrama dengan penggantungan domestik kita itu menguktikan apa ya istilahnya bonding yang sangat baik ya. Dan itu modal yang sangat penting. Karena kalau di pertandingan seperti ini jangan terlalu banyak bicara soal taktikal ataupun teknis lagi. Karena mereka ini sudah hatam ya bagaimana suasana batin mereka jika mereka ini sudah emisinya baik, komunikasi baik. Saya kira tinggal mereka wujudkan saja di lapangan. Saya berharap ini laga akan berlangsung menarik. Counter to counter akan banyak bulan yang tercipta. Semoga tidak ada blunder yang kita lakukan di belakang. Seperti ketika kita melawan Arab Saudi itu Martin Paz sempat membuat dadeg-degan ya. Ya meski akhirnya kita bisa membayarkan baik, tapi jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu. Karena ini akan semakin membuat kita sulit ya. Karena Australia kalau linding duluan itu tentu akan berbalik memberikan tekanan kepada kita. Jadi kita yang harus bisa linding dulu untuk memberikan kepercayaan kita main dan lebih meningkat lagi. Saya harap skornya 2-1 lah ya. Baik. Dan tentunya kita berharap ya agar permainan anti-malam timnas bisa memberikan penampilan yang terbaik ya. Terima kasih Ibu Yuki atas waktunya dan kita harapkan juga Indonesia beramain maksimal hingga bisa mencuri poin dalir laga yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senaya Jakarta malam ini. Terima kasih. Salam sehat. Ya, sama-sama.